Realme 8 5G akhirnya resmi dirilis per hari ini tanggal 16 Juni 2021 di Indonesia. Smartphone yang sudah mendukung jaringan 5G ini diperkuat menggunakan chipset Mediatek Dimensity 700 5G dan dibanderol seharga 2,9 juta rupiah. Simak video ini lebih lanjut hanya di Gossip Techno. Setelah penantian yang cukup lama, akhirnya Realme merilis smartphone 5G pertamanya di kelas menengah melalui Realme 8 5G. Ada beberapa hal menarik yang terdapat pada smartphone ini. Salah satunya adalah kehadiran chipset Mediatek Dimensity 700 5G. Realme 8 5G menjadi smartphone pertama Realme yang diperkuat menggunakan Mediatek Dimensity series. Dimensity 700 5G dibangun di atas fabrikasi 7nm yang dipadukan dengan pengolah grafis Mali-G57MC2. Chipset ini ditopang RAM sebesar 8GB dan internal storage 128GB. Dimensity 700 5G bisa menghasilkan skor AnTuTu versi 9 mencapai 367 ribuan poin. Dalam game PUBG Mobile, smartphone ini mampu menghasilkan setting grafis maksimal di Smooth Ultra. Kehadiran chipset Dimensity 700 5G dan bandrol harga 2 jutaan sepertinya memaksa Realme untuk memangkas sebagian fitur yang ditawarkan salah satunya di bagian kamera. Realme 8 5G dilengkapi dengan konfigurasi 3 buah kamera dengan lensa utama 48MP dan sisanya hanya ada 2 buah lensa gimmick beresolusi 2MP. Spesifikasi kamera ini lebih rendah jika dibandingkan dengan Realme 8 Non 5G yang sudah mengusung resolusi 64MP. Sama halnya dengan teknologi layar yang digunakan. Realme 8 5G hanya dibekali layar IPS LCD Full HD Plus dengan refresh rate 90Hz. Spesifikasi layar yang cukup jauh jika dibandingkan dengan Realme 8 Non 5G yang sudah menggunakan teknologi Super AMOLED. Fitur terakhir yang dipangkas oleh Realme adalah Fast Charging-nya. Realme 8 5G hanya mendukung daya 18W pada kecepatan charging-nya. Turun cukup jauh dibanding versi Non 5G-nya. Tapi terlepas dari itu, banderol harga yang dimiliki Realme 8 5G ini cukup menggiurkan. Smartphone ini bisa didapatkan dengan harga flash sale senilai Rp 2.999.000. Lebih murah Rp 0,5 juta dibanding versi Non 5G-nya. Apakah kehadiran smartphone ini menandai kembalinya Realme sebagai salah satu pemain terkuat dalam kompetisi smartphone di Indonesia? Semoga saja begitu. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mengikuti update gosip dan berita terbaru seputar teknologi. Salam Gossip Techno!